Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK izinkan Putri Candrawati untuk mengajukan permohonan perlindungan ulang setelah yang pertama ditolak. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu kepada awak media pada selasa kemarin. Dirinya menegaskan bahwa setiap ajuan permohonan ke LPSK harus melalui mekanisme tahapan pemeriksaan, tak terkecuali kepada Putri Candrawati jika ingin mengajukan permohonan kembali kepada LPSK. Edwin memastikan LPSK tidak menutup ruang untuk Putri Candrawati kembali mengajukan permohonan perlindungan. Bahkan Edwin menyampaikan bahwa LPSK tidak memberikan batasan kepada Putri Candrawati untuk mengajukan hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!